KELTA VERSUS BARSELONA El Barça tutup musim dengan kekalahan 1-2 Barça menutup musim dengan tumbang 1-2 di kandang KELTA VIGO Brains dari Gabriel Viega hanya bisa dibalas 1 gol oleh Ansu Fati KELTA VIGO VS BARSELONA tersaji di Balai DOS Pada laga pekan terakhir La Liga Senin 5 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Tuan rumah mencoba mengancam di awal laga Gabriel Viega punya kesempatan melepas tembakan di menit ketiga Usahanya tapi masih bisa ditepis oleh Max André Terstegen Barcelona mencoba merespon Mereka sempat ditilai gol lewat Frank Casey di menit ke-11 Namun gol itu dianulir karena Casey offside Casey kembali punya peluang di menit ke-26 Tembakan kerasnya kali ini masih bisa diamankan Ivan Pilar Barcelona perlahan mulai bisa menguasai laga Sibuk menyerang, El Barça justru harus kecalongan di menit ke-41 Menerima sodoran bola dari Haris Sefrovic Viega melepas tembakan mendatar terukur dari sisi kanan kotak penalti KELTA unggul 1-0 Skor tersebut bertahan hingga turun minum Barcelona yang memburu gol penyama kedudukan masih dominan di bawah kedua Meski demikian, KELTA bisa tampil efektif Mereka bikin gol kedua di laga ini pada menit ke-65 Umpan silang Carlos Perez dari sisi kanan bisa ditantuk Gabriel Vega menjadi gol Barcelona berusaha mengejar ketertinggalan dua gol di sisa laga Upaya mereka ini hanya membuahkan satu gol di menit ke-80 Umpan silang Ousmane Dembele dari sisi kanan menemui kepala Anso Vati yang muncul dari belakang Sudulanya tak kuasa di bendung Vilar KELTA bisa mempertahankan kedudukan 2-1 hingga laga tuntas Kekalahan ini bisa dibilang tak terlalu berarti untuk Barcelona karena sudah memastikan juara La Liga Barcelona berada di puncak kelasemen dengan 88 poin Sementara KELTA di posisi ke-13 usai meraih 43 poin Safi tetap puas meski Barcelona dipecundangi KELTA Vigo Barcelona memang dikalahkan KELTA Vigo dengan skor 1-2 Meski demikian, Safi Hernandez mengaku puas dengan performa anak asunya dalam laga terakhir La Liga tersebut Dalam pertandingan terakhir La Liga yang berlasu di kandang KELTA Vigo itu Gol tunggal Barcelona di cetakan Sufati Sedangkan gol kemenangan tuan rumah dihasilkan Gabriel Viega yang borong 2 gol Meski alami kekalahan, pelatih Barcelona itu mengaku puas dengan penampilan timnya pada laga tersebut Kami memiliki musim yang hebat, saya memberikan nilai B Kami juga sadar bahwa kami harus memperkuat apa yang diputukan di Barca Semua gelar dan melakukan yang lebih baik di Eropa, kata legenda Barcelona tersebut setelah pertandingan Kami harus lebih kompetitif Kami membutuhkan dua pemain berposisi di level tinggi Kami telah memaksimalkan sekuat musim ini Kami harus puas Kami telah mencoba beberapa posisi Empat pertandingan terakhir ini tidak mengubah perencanaan Sementara itu, Safi juga memuji performa Anso Fati Menurut pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut Pemain muda berbakat itu bermain musim ini dengan bagus Saya senang dengannya Saya memberikan nilai B Musim ini Anso Fati bagus Seperti yang lainnya, katanya Saya mengucapkan selamat kepada mereka sebelum pertandingan Mereka semua telah berkontribusi dan penting di beberapa titik Mereka telah mencetak gol, membantu Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang apa yang akan terjadi Kami akan memutuskan sesuatu minggu ini tambahnya Sampai jumpa di video selanjutnya